bagaimana hukumnya dengan komentar dan doa jelek di sosial media seperti itu apakah diperbolehkan karena Zionis musuh Islam dan diharapkan bisa membantu Palestine dengan menjatuhkan mental tentara Israel melalui sosial media saya perlu bertanya kepada anda yang teriak-teriak Bera Palestina atau mohon maaf yang mencacim makin orang Israel itu ini eksen atau serius? jangan-jangan eksen saja kalau serius pasti juga anda berderma juga keluar duit sekarang keluar duit enggak teriak-teriak Allah Akbar Bela Palestina Palestina teriak di mulutnya di koce enggak ada keluar seribu rupiah pun enggak mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sabra wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 착 wa al yo asafedina � papers renfula ni Muhammad punya izin bertanya kan sekarang sedang ramai bela palestin bahkan di sosial media Banyak kritisian Indonesia yang menyerang kolom komentar akun sosial media IDF atau tentara Israel dengan hujatan. Cacimaki bahkan dengan doa yang jelek. Bahkan ada yang sampai menerol keluarganya, mereka juga menyebutnya sebagai julid visabilillah. Hal tersebut ternyata berhasil melemahkan mental tentara Israel. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya dengan komentar dan doa jelek di sosial media seperti itu. Apakah diperbolehkan karena Zionis musuh Islam dan diharapkan bisa membantu Palestine dengan menjatuhkan mental tentara Israel melalui sosial media. Atau kita tetap tidak boleh menghujat musuh Islam. Mohon pencerahannya punya sukron. Yang pertama adalah, jika ada orang berbuat dolim yang sangat berlebihan, kita boleh mendoakan. Dengan doa, dengan keyakinan bahwasannya mereka memang melakukan kedoliman. Nah, sama ini kan sudah sangat jelas. Tentunya doa kita harus spesial. Doakan orang-orang Israel yang dolim itu. Yang begitu, yang tidak dolim tidak masuk dalam doa ini. Yang berbuat dolim, ya Allah hancurkan sah. Ademun masalah mencaci, itu beda dengan menjelaskan tentang kejahatan seseorang. Syaitan itu tidak, kalau kita ingin mengusir syaitan, kita tidak ajarkan mencaci syaitan. Dasar kau syaitan tidak ada begitu. Tapi kita mengucapkan, A'udhu billahi minah syaitan terrojim berlindung kepada Allah. Jadi, kalau kita ingin mencaci, kita tanya faedahnya apa mencaci. Kalau menjelaskan tentang kejahatannya, itu yang menjadikan mental. Mental mereka runtuh itu karena sadar bahasanya dia jahat. Dan akan membuka mata. Orang-orang yang selama ini tertibu, bahasanya ini jahat. Akan tetapi, kalau kita hanya mengandalkan cacian, Mungkin sebagian orang sudah tidak tertarik dengan cacian kita, Sehingga tidak terlalu peduli, tidak ingin tahu yang sesungguhnya. Karena apa? Kita sudah mulai mencaci dan mengolok. Tapi menjelaskan tentang kejahatannya penting. Baik. Ada yang lebih penting dari itu semuanya. Jangan kita hanya sibuk mencaci. Kalau mendoakan agar semoga Allah memberikan pertolongan pada kaum musimim palestina oleh. Semoga Allah menghajurkan mereka yang berbuat dolim. Sah-sah. Ada contoh. Kunud nazilah yang disebutkan. Kisahnya seperti itu. Waktu beberapa kurok penghafal Quran yang meninggal, Lalu Nabi mendoakan pembunuhnya, sah. Akan tetapi, kalau Anda akan mencaci, Sejauh mana efek kebaikan yang akan kembali kepada Islam itu sendiri. Kalau menjelaskan kejahatan, Nah ini zamannya media. Cukup Anda jelaskan bahwasannya, Kejahatan Israel terjadi sekarang begini, begini, begini. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum musimim dan sebagainya. Itu tersentuh hati orang yang mendengar. Jadi ini pilihan yang paling penting. Ada pun mencaci, Mereka tuh apakah peduli dengan cacian? Mereka tidak perlu dengan cacian. Mereka tuh takut kalau ternyata kejahatannya diekspos, Sehingga dunia melek seperti hari ini. Dulu belum ada media tidak semacam ini. Sekarang banyak terbuka, Negeri yang semula mendukung Israel, Sekarang sudah berbalik. Kenapa? Lihat. Itu karena melihat kenyataan bukan dengan cacian. Syaitan pun tidak perlu anda cacian. Maka kalau kita cacian, Bahkan dalam riwayat dibukulkan, Kalau syaitan kita cacian, Tepat gede mereka. Tapi kalau audulah bintu salli, Menkecil-menkecil dan hilang. Jadi, lebih baik, Kalau kita menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan. Expos berita-berita ini. Kemudian tambah doa, Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslim yang ada di Palestine. Dan ini adalah semoga Allah memhidupkan hati kita dan sebagainya. Sehingga kita mendukung. Sehingga mungkin orang-orang Yahudi sendiri mendengar ini, Wah, sadar. Tapi kalau dengan cacimaki, Kadang-kadang sudah tutup dengan cacian kita. Sehingga yang akhirnya membuat reaksi berubah. Bukan ingin merenung. Orang jahat di samping rumah kita, Kita cacian dengan cacian, Maka dia akan mereaksi cacian kita. Bukan dia merenung untuk bisa sadar. Ini adalah imbuan seperti ini. Kemudian yang lebih penting-penting lagi, Setelah kita menjelaskan tentang kejahatan mereka, Maka yang lebih penting dari itu adalah, Sibuklah Anda menolong saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Anda perlu bertanya kepada Anda yang teriak-teriak. Bela Palestina. Atau mohon maaf yang mencacimaki orang Israel itu. Ini eksen atau serius? Jangan-jangan eksen saja. Kalau serius, Pasti juga Anda berderma juga keluar duit. Sekarang keluar duit? Enggak, teriak-teriak. Teriak, Allah Akbar, Bela Palestina. Palestina. Teriak di mulutnya. Dikocek yang gak ada keluar, Seribu rupiah pun enggak. Bantu Palestina. Eksen saja, Pengen dilihat bahwasannya, Dia adalah pembela Palestina, Kebenaran, Dan sebagainya. Bukan itu, Hei Amba Allah. Jadi, Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Semampu Anda untuk memberikan berita bahwasannya, Inilah kejahatan orang-orang Israel. Biar mata melek dunia ini. Anda kalau yang bisa mendatangkan data-data akurat, Keluarkan data-data. Bahkan dengan cara yang indah, Sehingga orang di luar Islam sana, Tidak tertutup dengan cacian Anda, Akan tetapi melihat dengan berita akurat. Coba kalau ada orang yang tambah selama ini, Dengan akhlak yang baik dan sebagainya. Kemudian memberitakan tentang sebuah berita, Orang langsung siapapun akan mendengar. Oh dari dia. Kemudian setelah itu, Anda harus pikir, Sudahkah Anda membantu Palestina? Panjatan doa Anda, Apakah setiap sholat, Anda sudah mau mengangkat tangan, Waktu di rokaat terakhir, Rukuk terakhir, Dengan kunur nazilah? Atau Anda di tengah malam, Mendoakan mereka, Kemudian sudahkah Anda motong, Sebagian dari rizki Anda? Itu madhab kita, Yang terukamnya aneh, Untuk mencaci maki, Tidak menggugah hati. Mencaci maki, Tidak menggugah hati. Akan tetapi membongkar, Kejahatan yang memang selama ini, Dilakukan terang-terangan adalah sah. Ong mereka terang-terangan. Ngebau, menghancurkan, Kecil mati dan sebagainya. Ayo. Sebarkan ke dunia, Agar mereka tahu. Tapi, Untuk mencaci, Adalah tidak menggugah hati. Hanya kami ingatkan, Tidak menggugah hati. Anda perlu dengan cara yang istimewa. Ada pun mendoakan sah. Mendoakan dalam panjatan sholat Anda sah, Karena memang orang dolim layak didoakan. Mereka itu dolim kepada kemanusiaan. Dolim kepada kemanusiaan. Baik ini. Jadi, Mendoakan, Oke, Karena memang mereka dolimnya sudah luar biasa. Yang kedua, Anda jelaskan tentang itu saja, Tentang kejahatan-kejahatan mereka, Keburukan-keburukan mereka, Agar dunia ini melek mata mereka, Mata-mata-mata kepala, Dan mata hati mereka. Kemudian setelah itu, Bergegaslah Anda menolong orang-orang yang ada di Palestina. Dengan panjatan do'ana dan rizki Anda. Jangan banyak ngomong hanya, Soal jihad dan sebagainya. Eh, Kita bisa jihad dengan harta Anda, Harta kita saat ini. Palestina perlu bantu. Hidupkan hati Anda. Bukan hanya teriak-teriak. Agar terlalu ketulusan. Tadi bagi ada yang bertanya, Apa yang ingin kita lakukan gini-gini? Saya tanya, Anda sudah infak atau belum? Anda sudah sedekah atau belum? Jangan hanya teriak-teriak saja. Tapi, Tadi bagi orang baik yang bertanya. Hanya saya kuyoni pasalnya. Sudah. Dan kami yakin dia sudah berderma. Jangan banyak ngomong. Derma. Penting tolong mereka. Lalu jangan bicara nanti sampai enggak. Bukan permasalahan itu. Permasalahannya keluargan, Kecuaikan Anda dari hati Anda. Itu saja. Anda harus peduli dengan mereka. Selesai. Itu saja. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menjadikan kita Pejuang-pejuang Dengan panjatan doa kita, Dengan harta kita. Biarpun kita belum bisa perang ke sana. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita. Tidak menjadikan hati kita mati Yang tidak peduli dengan saudara-saudari kita. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih wa'ala'alih wa sahb Jangan lupa bersolawat Jangan lupa bersolawat